Terima kasih telah menonton Sebagaimana yang dilansir Tutosport, bahwa Inter kembali memasukkan nama Turam ke dalam radar transfer mereka sebagai kandidat pengganti Alexis Sanchez pada jendela transfer musim panas mendatang Turam memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya senilai 45 juta euro Kendati demikian, pihak Gladbach tidak akan meminta mahar sebesar itu, mengingat performanya yang belum stabil pasca cedera dan juga karena penurunan prestasi yang dialami klubnya di musim ini Sejauh musim ini Turam tampil sebanyak 16 pertandingan di Bundesliga, di mana ia baru mencetak satu gol untuk Borussia Mönchengladbach Julio Cruz, mandulnya Lautaro bukan karena tandemnya yang tidak cocok Performa striker Inter Milan, Lautaro Martinez yang tidak lagi efektif menjadi sorotan Bomber timnas Argentina itu belum mencetak gol dalam 10 laga terakhir Inter di semua kompetisi Menurut mantan striker Inter Milan, Julio Cruz, bahwa penyebab mandulnya Lautaro Martinez di depan gawang akhir-akhir ini bukan karena tandemnya yang tidak cocok di lini serang Menurut saya Inter tampil dengan baik, bahkan melawan Milan Tapi saya berpikir masalah mereka bukan karena kemitraan yang tidak cocok di lini depan Seorang profesional harus mampu beradaptasi dengan apa yang dia punya, Korea adalah pemain yang mampu beradaptasi dengan siapapun, jadi mengapa tidak? Saya yakin dia akan membantu Inter Kegagalan tim dalam mencetak gol itu tidak selalu disebabkan oleh kesalahan penyerang Terbukti bahwa tim tidak membangun serangan dengan baik dan juga karena faktor kelelahan Kegagalan tim dalam mencetak gol itu tidak selalu disebabkan oleh kesalahan penyerang Terbukti bahwa tim tidak membangun serangan dengan baik dan juga karena faktor kelelahan Saya berbicara sebagai seorang striker Bagi striker gol adalah cinta karena dengan sebuah gol yang anda cetak akan membuat semua orang menjadi bahagia, jelas ini bukan periode yang positif, baik untuk Lautaro maupun untuk tim. Tapi saya yakin bahwa ketika dia mencetak gol, dia tidak akan pernah berhenti, bahkan di tim nasional, ujar krus. Gossens, bangga telah bergabung dengan klub hebat seperti Inter. Robin Gossens mengaku bahwa dirinya sangat senang bisa berlabuh di klub hebat seperti Inter Milan. Menurut Gossens, bisa menjadi bagian dari Nerazzurri sangatlah membanggakan. Berbicara di program Mejdai Jelang Laga Inter melawan Salernitana, pemain internasional Jerman itu membahas seputar adaptasinya dengan lingkungan baru di Inter sejak kepindahan dari Atalanta pada jendela transfer Januari kemarin. Suasana lingkungan di Inter baik, para pemain penting sangat membantu dan kompak. Grup ini kuat dan bersatu untuk mencapai banyak tujuan, ujar Gossens. Gossens sepenuhnya fit dan telah melakoni debutnya bersama Nerazzurri saat melawan AC Milan di Coppa Italia pada tengah pekan kemarin. Ini merupakan momen istimewa baginya karena dia sudah lama absen musim ini akibat cedera. Saya sudah menunggu lama, saya kembali ke lapangan setelah mengalami cedera sekitar 5 bulan. Saya kembali bermain dengan warna-warna ini untuk pertama kalinya. Laga ini bukan tantangan yang mudah, tetapi menjadi momen spesial bagi saya. Keeper muda Inter Gabriel Brazao telah dipinjamkan kembali ke True Zero. Dia meninggalkan True Zero pada 2018 ke Parma di mana dia bermain di antara jajaran pemain muda sebelum kemudian bergabung dengan Inter pada tahun berikutnya. Dia tidak pernah membuat penampilan senior untuk Parma atau Inter. Dia dipinjamkan ke Albacete di Spanyol untuk musim 2019-20 di mana dia membuat 5 penampilan. Musim berikutnya dihabiskan dengan status pinjaman di Oviedo di mana ia membuat 2 penampilan. Setelah kembali ke Inter, dia sekarang akan menghabiskan waktu kembali di True Zero. Dia juga bermain 2 kali untuk tim berhasil U20 dan 20 kali untuk tim U17. Inter satu-satunya klub yang tidak dikontrak hingga proposal Liga Super baru. Ternyata Inter tidak dikontrak untuk proyek Liga Super karena mereka menyertakan klausul rilis yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan proyek jika sponsor mereka tidak ingin rencana untuk melanjutkan dengan Inter terlibat. Liga Super pertama kali diluncurkan ke ruang publik pada awal 2021 tetapi elemen eksklusifnya membuatnya sangat tidak populer. Sekarang telah diluncurkan kembali dengan sistem yang direvisi yang akan menghentikannya dari menjadi toko yang tutup. Alejandro Cano, bukan rencana kami untuk memiliki Inter tapi siapa yang tahu. Alejandro Cano ditanya berapa banyak peluang yang dimiliki Oatre Global Opportunities untuk membeli klub dari Suning tetapi dia mengatakan bahwa itu tidak ada dalam rencana mereka untuk melakukan itu, setidaknya untuk saat ini. Ini bukan rencana kami, kami ingin bekerja sebagai mitra yang sangat baik dan menawarkan dukungan, tapi siapa tahu. Dia kemudian menjelaskan proses pemikiran umum dibalik keputusan Oatre Global Opportunities untuk berinvestasi dalam tim sepak bola. Kita bisa berinvestasi di berbagai sektor dan cara. Untuk sepak bola, kebutuhan modal jelas, ini adalah cara untuk memasuki dunia ini dan melihat apakah kami bisa berinvestasi. Kami memutuskan itu menarik karena dua alasan, ini adalah olahraga dunia, sangat baik dalam jangka panjang dan dengan potensi pertumbuhan. Dan ekosistem memposisikan dirinya untuk lebih berkelanjutan secara finansial, yang berarti lebih banyak keuntungan, kami mengevaluasi situasi, kemudian COVID memperluas kemungkinan dan kebutuhan modal yang lebih mendesak. Mengenai mengapa dana tersebut memilih Inter sebagai tempat untuk menginvestasikan uang ke dalam olahraga, Alejandro Cano mengatakan bahwa fakta bahwa Inter adalah klub papan atas dengan penggemar di seluruh dunia adalah faktor utama. Apa yang membawa kami ke olahraga adalah kombinasi kebutuhan modal dan cakrawala keberlanjutan. Inter adalah klub top untuk pengikut di dunia, itu adalah kesempatan untuk memainkan peran dan mendukung klub dan kami melakukannya. Inter tertarik pada gelandang Lecce Morten-Julman serta Davide Fratesi. Pemain Denmark itu sangat mengesankan bagi Lecce dan telah membantu mereka mencapai titik di mana mereka adalah salah satu favorit untuk mendapatkan promosi ke seri A untuk musim depan. Dia juga telah bermain secara teratur untuk divisi U21 dari tim nasionalnya yang berarti dia memiliki lebih banyak pengalaman sepak bola daripada banyak pemain lain di kelompok usianya. Bukan hanya Inter yang melihat penampilannya yang impresif, klub-klub Liga Inggris juga mengincar gelandang berusia 22 tahun yang telah memainkan 26 pertandingan seri B musim ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax